halo halo jumpa lagi video kali ini kita masih bersama dengan pembonsek warung kacir halo halo wah ini lagi ngapain nih saya ini mau ngeground ya ini termasuk video anu ya kelanjutan dari 42 kemarin ya oke jadi ini setelah kemarin 42 kan berakhir di program akar pertama program akar pertama ya setelah pucuk ini ya ya ini juga masih los pucuk ini juga masih los pucuk ini yang ketiga setiap setelah tiga bulan ditanam di sini jadinya seperti ini ini setelah tiga bulannya ya nah langkahnya adalah pengegronan ya atau dibebaskan di tanah ya oke lanjut yuk kita saksikan terus ya jadi begini setelah kita kemarin kita tata akar ya dan nanti kita seleksi lagi akarnya diwiring akar seleksi kita ambil yang gede-gede dan memutar aja beberapa akar aja saya biasanya antara 9 8 sampai 7 8 9 ini kebetulan 1 2 3 4 5 6 7 8 satunya masih kecil saya memakai 8 akar ini termasuknya juga wiring ya sudah mulai diwiring ya sudah mulai diwiring ini kan jaraknya dengan mata tunas kan tuh deh hal ini kalau sudah segede jempol lo habis mepet mbogel sudah itu bisa offer malah ya bisa kalau nggak bisa jadi di pergonsen itu juga untuk perbatangan ada yang namanya istilah over ya itu over kegedean maksudnya kalau kegedean batangnya namanya banting kan nggak imbang gitu jadi terutama untuk prosesan yang ingin dipakai untuk kontes ya harus diperhatikan betul masalah overdose over itu tadi ya ya Jadi kalau mau pakai yang untuk batang penerus yang kanan atau yang kiri kita lihat pertumbuhannya yang bagus mana kalau yang bagus kanan ini nanti yang bisa jadi batang penerus dari ini lah batang penerus ini harus separohnya batang ini kalau mau ideal ya yang batang tangkai pertama jadi tangkai pertama sepertiganya batang ini ada perbandingan antara batang utama batang penerus dan batang yang yang keduanya ya menurut wangsit dari sana bawa pohon beringin tua begitu ya gitulah ya senior-senior juga seperti itu ya oke lanjut kita praktek ya saya mengeground ini di dekat pohon-pohon lombok yang sudah kurang produktif saya memanfaatkan tanahnya yang subur ini ya ya jadi sama ya disiapkan lahannya ya terus dikasih apa itu samping itu itu anu yaitu kalau pakai palang yang kaku nah ini kalau itu talang dulu karpet talang karpet talang yang keras ya karpet talang terus media tetap ya sama tanah ada sekam nah kompos kompos sekam kompos kokopit tapur dolomik Hai jadi tadi ya ini oplosan medianya ya sudah jadi ini kan di videonya teman-teman masih ada loh yang tanya medianya pakai apa Bang ya makanya ya saya anulah saya harap kalau nonton yang penuh sehingga enggak ketinggalan informasinya dan saya juga terima kasih tadi apa sekam sekam diulangi ya ya sekam kompos kokopit kokopit terus granul granul saya taburi dengan kapur dolomik dengan kapur dolomik ya perbandingannya perbandingannya kalau dia misal diambil dari 100% yang 40% itu komposnya ya yang 60% dibagi yang lain ya berarti lebih banyak kompos gitu ya jadi untuk teman-teman yang masih bertanya semoga jadi lega ya menjadi jawaban ini ya ya dan itu pun pasti pengaruh dengan area masing-masing itu ya jangan pakem ini kalau ini enggak tetap di area Anda ya Anda bisa pakai inti dasar dari pengegronan itu kenapa kok pohon harus digron sebetulnya tidak tidak usah digron juga enggak apa-apa tapi media harus lebih gede karena Pak karena jatuhnya akar terakhir itu akar putih yang terakhir itu kan tergantung dengan besar apa arah ini maaf apa tunas terakhir ini anak ini daun terakhir ini nah ini kan kalau logika alamnya itu akar putihnya itu nyampe sini nah ini kalau di polibek kan dah udah nggak bisa dia ke kanannya ini ke kan samping-samping nggak bisa habis ruangnya iyalah itu akan bertabrakan di dalam sana si akar putih dengan akar putih itu akan menyebabkan pohon ini macet pertumbuhannya ya itu juga ya kalau ngegron juga jangan terlalu dekat dengan ground yang lain makanya dikasih sekatan itu ya ada yang pakai keramik ini kan banyak ini mau di ground semuanya ya tujuannya kita mau bikin mame apa semol apa medium kalau kalau mame ya segini ya cukup lah lingkar segini tujuannya ke mame sih tuh akarnya ya Oke lanjut apa yang harus dilakukan setelah nah step 2 atau part 2 kemarin inilah yang part 3 berarti ini pohon mulai dari potong pucuk sampai seperti ini lima bulan ya kawan ya kurang lebihnya ya ya lima lima bulan jom bener-bener mulai dari tidak ada akar sama sekali ya tuh kalau ingin tahu sebelumnya ada di part 1 part 2 dan ini yang part 3 nya lah kalau sudah seperti ini kita ini tinggal ngurangin bawah tok yang posisi ini enggak usah digerakin udah tetap begini lah kita gunting kita kurangi akar sekitaran 10-20% ya kita nanti makanya akar baru yang putih-putih seperti ini kawan kurangi jangan terlalu banyak ya hanya beresiko sama pohonnya lah kalau cuman stres lah kalau sampai ke terjadi kematian kan ya sia-sia seperti ini ya dikurangi sekitaran 15% nah 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 tab bawahnya kita bikin seperti gundukan gini ini ya taruh tes Hai pinggir hai 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 tujuannya apa ini tujuannya agar larinya si akar putih itu bisa ngejar ke mata tunas sana tidak tak tabrakkan nanti nah ini tips saya ini kawan jadi lihat ini bawah nih kalau kita memakai dua tangka ini sebaiknya ngatasin put potong ya buang ini ya nah seperti ini jadi dia nanti akan fokus sama yang tidak dibuang ya inti dasar ini nanti bisa dipelihara Hai itu dia enggak kalah tapi kalau ini tadi enggak dibuang ya ini kalah dalam harsinar dalam hal makanan kalau yang ingin atasnya ya ya Nah karena ini kita masih perlu pembesaran yang atas tetap los pucuk tetap los pucuk untuk tujuan pembesaran dibuang di batang utamanya batang utama sama akar-akar ini cuma ini akan akar dua tangka ini dipelihara buang sini gitu ya ya saya juga memakai pupuk 1616 NPK yang 1616 nah ini kasih bikin lagi ini bukan ya ini pupuk starter jadi pembedahan pupuk pun begitu harus jauh ya jangan di akarnya langsung nempel jangan enggak boleh bisa mati loh itu kalau bisa kedinginan pohonnya ya di akar putihnya jadi kasih jaraklah nah ini ya jadi jatuh akar di sini kasih sini biar biar si akar itu ngejar sendiri ke si eh si pupuk ini ya jangan kita ajarkan ke langsung ke akarnya nanti kadang-kadang over malah pohonnya enggak bagus gitu tipnya ya ya nih setelah itu ditutup sama media lagi nah ini lagi untuk merangsang akar putih ya tipnya seperti ini saya gunakan kokopit full ini di sini nih ini tujuannya apa ini merangsang mengakar putih Oh ya kemarin ada yang tanya kokopit itu apa nah kokopit itu adalah sisa-sisa atau limbah dari pembuatan sapu yang terbuat dari ampas kelapa pohon pohon anu kelapa ya apa namanya tepes ya kulit kelapa itu loh iya kulit kelapa itu ya batok terus kulitnya kulitnya ini yang sudah di suwir-suwir atau digiling kita ambil anunya ini limbahnya seperti ini bisa didapat di itu ya biasanya di kelapa-kelapa parut tuh banyak iya beli di anu juga banyak kok di apa namanya toko pertanian banyak Hai seperti ini terus saya kasih tutup lagunya sampai rapa ya jadi di step 3 ini atau part 3 ini kita melakukan ground setelah usia tanam lima bulan ya kurang lebihnya kita ground itu kita ground atau ditaruh di media yang yang lebih gede lagi dan sekalian di wearing seiring ground ini bisa enggak enggak di ground misalkan teman-teman enggak adalah hanya bisa enggak di ground di tanah gini tapi ya harus dikasih media yang lebih gede lagi lebih gede lagi ya seperti pelihara hewan ternak lah kambing nah kandangnya harus lebih gede kalau lebih gede lebih gede kita cariin rumput seperti itu nah ini ya sudah selesai jadi apa tujuannya pengegeronan ini ya di part ini tujuannya ya enggak lain hanya memperbesar ruang ini ya akar-akar supaya lebih di lost ke tanah tanpa pengegeronan bisa-bisa mungkin diganti tong yang rusak-rusak itu ya besar-besar besar-besar ya dengan media yang lebih banyak tentunya unsurnya adalah air panas ini udaranya harus los ya jangan terlalu terhalang pohon-pohon besar itu juga kurang bagus ini kasarnya itu samping media bagus ya dan terakhir jangan lupa ini di siram ini siram ya kalau saya pertama nanam ini nyilamnya pakai yang air kecil-kecil begini aja jangan disor gitu nanti malah itu ya ya terus itu sih terutama ini musim hujan si media harus bener-bener poros-poros jangan media-media yang kempel ya airnya enggak turun iya malah merusak pembusukan akar nanti oke inilah part 3 proses pengegeronan dan penjelasannya dari kami semoga bermanfaat terima kasih